Sampai jumpa di video selanjutnya. Terasa May, Juan Manuel Santos, dan terakhir Jokowi Dodo. Sebelumnya, Burson Marsteller Twi Flomasi Studi 2017 juga pernah merilis bahwa Jokowi masuk ke dalam 10 besar pemimpin dunia dengan jumlah pengikut terbanyak di jejaring sosial Twitter. Seperti yang kita ketahui, Presiden Jokowi kerap menggunakan media sosial untuk menyampaikan berbagai kebijakan publik serta pandangannya terhadap isu-isu dunia. Termasuk kegiatannya sehari-hari baik sebagai kepala negara maupun kegiatannya sebagai pemimpin keluarga. Jokowi tak segan masuk ke dalam vlog Kaesang, putranya yang juga seorang YouTuber. Ia juga tak ragu membagikan kepada dunia kegiatannya bermain-main dengan cucunya Jan Eta Sri Narendra. Masuknya nama Jokowi di daerah tanaman-naman besar pemimpin negara lain sebagai pemimpin negara yang paling banyak dibicarakan, menunjukkan Jokowi meraih perhatian tinggi di mata dunia. Komunikasi politik digital ala Jokowi ini merupakan cara pemimpin dunia zaman now untuk lebih bisa mengenal dan dikenal oleh masyarakat secara luas. Komunikasi melalui media sosial sejauh ini dianggap efektif untuk menyampaikan pesan kepada banyak orang. Melalui media sosial, masyarakat kini dapat mengirim pendapat dan kritik secara langsung. Bersanding dengan Trump, Emmanuel Macron dan juga Theresa May, Presiden RI Jokowi Dodo ikut masuk di antara nama-nama pemimpin dunia yang ramai disebut-sebut di Twitter tahun ini. Ya, keriuhan lini masa di semesta Twitter ikut dimanfaatkan para pemimpin dunia untuk membantu menggulirkan agenda politik mereka. Mulai dari menyusualisasikan program kerja hingga membangun citra di hadapan publik. Dan untuk membahas bagaimana media sosial membantu kegiatan-kegiatan itu serta apa saja yang dibicarakan masyarakat terkait Jokowi, bersama kami sudah hadir Fanny Chaniago, Senior Analis Indonesia Indikator dan Ibnu Dwi Cahyo, Pengamat Media Sosial atau juga Peneliti dari Communication dan Information System Security Research Center atau CISREC. Serta melalui sambungan telepon nanti sudah ada pakar komunikasi politik UPH, Embrus Sihombing. Dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dengan menghubungi nomor telepon yang nanti sudah tertera di A. Ini sudah ada di layar televisi Anda. Mbak Fanny dan Mas Ibnu, terima kasih banyak sudah ada bersama kami di studio. Dan Bang Embrus, nanti kita akan terhubung di segmen kedua nanti Bang ya. Kita akan ngobrol-ngobrol dulu dengan Bang. Selamat siang, Bang Rudy. Selamat siang, Bang Embrus. Selamat siang, Bang Embrus. Kita akan ke Bang Embrus nanti di segmen kedua ya. Saat ini kita fokus ke Mbak Fanny. Selamat siang, Mbak Cakri. Nanti kita akan tersambung lagi di segmen kedua, Bang Embrus. Kita ke studio dulu yang ada di studio, ada Darsum kita. Kita punya grafik kalau nggak salah. Kita punya grafik terkait pembicaraan atau statistik ya. Kita akan tampilkan lebih dahulu ya. Ya ini kita bisa lihat, ini ada statistik pembicaraan Twitter. Ini dari Indonesia Indikator ya, Mbak. Mungkin Mbak Fanny bisa menjelaskan. Ini grafik membacanya gimana nih Mbak Fanny? Jadi ini adalah grafik pembicaraan mengenai Joko Widodo di Twitter selama 2017. Selama 2017 dari Januari sampai sekarang Desember? Saat ini totalnya 9,4 juta cuitan dari 730 ribu akun saat ini. Oke. Dan terpantau di kita sekitar 10% adalah akun robot. 10% robot? Iya. Dan itu tidak dimasukkan di sini ya? Ini semua sudah masuk antara human dan robot. Oh oke. Dan secara relatif ini cukup kecil akun robotnya. Dan human lebih banyak aktif dan tertarik untuk membahas mengenai Joko Widodo di lini masa. Dan kira-kira sekitar 700 ribu tuitan per bulannya yang membahas mengenai Joko Widodo di Twitter. Oke. Ini kita lihat di bulan apa? Oktober ya? Di bulan Mei dan Juli itu paling tinggi selama juga bulan Oktober. Pembahasan mengenai bulan Mei itu adalah mengenai aksi bela ulama dan kaitannya dengan Habib Rizik. Setelah itu di bulan Juli itu persoalannya mengenai adalah ulang tahun di bulan Juni, ulang tahun Jokowi. Dan itu direspon oleh netizen dengan sentimen yang si Joy. Selamat ulang tahun ya? Selamat ulang tahun. Itu emosiennya Joy di kita. Dan ada pro kontra terhadap Perpu Ormas, mbak. Itu di bulan Juli. Dan itu cukup tinggi sentimen negatifnya terhadap Jokowi. Dan ada head speech yang menyatakan Jokowi diktator dan Jokowi anti-demokrasi. Namun itu berbalik kembali menjadi positif di bulan-bulan selanjutnya hingga sekarang. Di Oktober juga tinggi tadi? Di Oktober itu cukup tinggi. Itu apresiasi tiga tahun pemerintahan Jokowi. Dan ada permintaan untuk dua periode untuk menjaga periode. Ini di Twitter, Twitter akun-akun dalam negeri saja. Dalam negeri dan luar negeri. Karena kita database-nya bergabung antara Indonesia dengan luar negeri pembicaraannya. Ini maksudnya orang-orang Indonesia yang di luar negeri atau termasuk orang asing yang menggunakan itu? Karena ini tadi ada 10% robot juga, kan? Iya, cuitannya itu ada berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Kita sudah gabung dalam pembahasan itu. Tapi karena Indonesia ini memang lebih ramai pembicaraannya di Twitter. Jadi mayoritas adalah pembicaraan di lini masa Indonesia. Tentang usianya bisa diketahui ya, pastinya, mbak? Tentang usianya ada. Yang mengomentari cuitan Pak Jokowi. Paling besar itu adalah 18-25 tahun dan 26-35 tahun. Yang paling banyak itu 40% adalah 26-35 tahun yang mengomentarinya. Dan sentimen positifnya juga paling banyak dari golongan usia yang 18-35 tahun. Dan itu juga mungkin bisa menandakan bahwa pengguna Twitter juga kebanyakan umuran segitu, mungkin Mbak Simno ya. Jadi jadi Presiden Zaman now jadinya ya. Presiden Zaman now. Presiden Zaman now di komen oleh anak-anak Jokowi. Bukan hanya urusan dia sebagai Presiden, tapi juga sebagai kakek, sebagai bapak gitu kan. Itu kan dimasukkan ke media sosial. Ini kalau kita melihat seperti itu, sebetulnya dari sisi security-nya itu aman nggak sih? Sebenarnya itu mengikuti pemakaian media sosial di tanah air. Jadi memang karena pemakaian media sosial di tanah air itu sangat banyak dari usia 18-30-35 tahun. Artinya memang itu zaman now banget. Gen Z, gen Y, gen G. Jadi memang Bapak Presiden ini, Jokowi ini mengikuti seleranya netizen. Kalau di Twitter, kalau di saluran media sosial lainnya itu nanti Bapak Presiden ini terlalu serius. Isinya hanya mersemikan jembatan, mersemikan jalan tol, mersemikan bendungan. Anak zaman sekarang nggak terlalu tertarik. Tapi kalau yang diposting itu main air sama anak, main bola sama cucu, itu anak-anak zaman sekarang usia 18-25 tahun itu lebih suka itu dibanding pilihan-pilihan yang kontennya bermuatan politik maupun yang bermuatan kenegaraan. Karena usia 18-25 ini memang mereka lebih suka yang kekinian, yang aku banget seperti itu. Jadi memang Bapak Presiden ini cukup mau mendengarkan nasihat-nasihat di sekitarnya. Untuk nggak usah terlalu formal-formal banget postingnya. Meskipun tetap untuk dalam beberapa postingan beliau di Twitter maupun di Facebook terutama ya. Seperti hari ini beliau setelah konferensi pers menolak pemindahan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, beliau langsung memposting di Twitter, di Facebook. Dan itu membuat lini masa di Facebook dan juga di Twitter itu jadi satu suara. Biasanya kan kalau Bapak Presiden posting kayak terkait Ormas, Perpu Ormas itu kebelah dua, ini jadi satu. Wah kita dukung semua Bapak Presiden. Nah momen-momen kayak ini terutama ini bagus lah untuk berlangsungan bank saat. Tapi maksud lu kalau kembali tadi ke pertanyaannya Rudy terkait sekuritinya, ini semakin sering mentweet, apalagi ini bukan orang biasa, VVIP. Apakah sekuritinya mudah jadi hoax atau jadi di hijack atau hal yang lainnya tidak sih dengan keseringan untuk? Bila terkait dengan postingan beliau sebenarnya tidak terkait langsung dengan sekuriti. Sekuriti ini nanti terkait dengan bagaimana kebiasaan yang memegang akun, baik dari Bapak Jokowi ataupun para admin yang dipercayakan. Jangan sampai kejadian seperti Twitternya Kementerian Luar Negeri kemarin, yang tiba-tiba pada pukul 19.03 dan 19.11 itu posting dua konten porno. Itu kalau dari kami melihat itu sepertinya akunnya sudah sempat diambil alih oleh pihak luar. Padahal biasanya di Twitter, di Facebook, di Instagram, di platform media sosial itu sudah disediakan to authentifikasi. Artinya kalau ada orang yang login dengan laptop yang baru, lalu dengan smartphone yang baru, bukan smartphone yang sudah pegang, itu harus memasukkan kode lewat SMS. Minimal seharusnya yang memegang akun Bapak Jokowi ini, Bapak Presiden ini, seharusnya saya pikir sudah aware ya, memasukkan fitur ini sehingga tidak mudah untuk diambil. Meskipun itu bukan jaminan 100%, kalau teknologi ini kan keamanan terkait proses hari ini bisa jadi aman, bisa jadi besok ini tidak aman. Jadi memang tiap hari harus dilakukan pengecekan, untuk Presiden ya paling nggak seminggu dua minggu sekali ganti password. Repot nggak apa-apa, tapi kalau sampai ke repas kan repot. Ini kalau kita melihat sebetulnya gini, Donald Trump itu salah satu yang paling banyak dibicarakan gitu kan, dan ini memang agak sedikit ada unsur intelijen gitu ya. Direktur CIA yang baru kan bilang bahwa ketika Donald Trump melakukan banyak sekali tweet, ini justru bagus buat CIA untuk melakukan pemetaan gitu kan. Kita bisa tahu sebetulnya yang merespon negatif, yang merespon positif, yang mendukung Trump itu siapa saja gitu. Tapi direktur sebelumnya mengatakan justru ini sangat berbahaya karena kebanyakan pernyataan-pernyataan Trump itu sangat berpengaruh sebetulnya bukan hanya bagi Amerika, tapi juga bagi dunia gitu. Nah ini ya mudah-mudahan Jokowi memang tidak se-extrem itu kalau ngomong ya. Nah ini gimana melihatnya? Jadi ada dua perspektif. Mungkin oleh direktur CIA sebelumnya yang menyarankan Donald Trump untuk tidak menge-tweet, dia melihat sisi keamanan geopolitik seluruh dunia. Untuk dia jangan sampai seperti yang terjadi sekarang, setiap nge-tweet selalu ada impact, ada di wilayah negara lain yang menghangat karena Donald Trump ini adalah Presiden Amerika. Dan selalu begitu bukan? Ya bukannya selalu, tapi hampir selalu begitu gitu pernyataan. Seperti tweet terakhir yang kemarin. Mungkin untuk yang direktur CIA sekarang, ada bagusnya saat beliau menge-tweet itu mengetahui, nanti akan mengetahui. Tetapi sebenarnya tidak terlalu signifikan karena saat Donald Trump menge-tweet lalu ada banyak komen, ada banyak yang meretweet, akan memang kebaca. Mana yang hate speech, mana yang nggak itu akan langsung kebaca. Tetapi memang saya rasa itu tidak terlalu signifikan. Karena para pelaku teror sendiri mereka juga mewaspadai, mereka tidak akan terlalu masuk dalam sampai harus melakukan retweet atau melakukan bales komen itu. Karena justru malah lebih gampang dilacak dari mana mereka berasal ya. Pada tahun 2013 kalau tidak salah, jadi sempat ada salah satu personel ISIS, dia memfoto dia sedang di depan tank kalau tidak salah, lalu di upload. Dari dia posting di Twitter itu, pasukan Amerika bisa tahu posisi itu di mana. Nah langsung kelacak dan langsung bisa dilacak dari satelit langsung tahu. Jadi memang saat kita melakukan postingan, itu kalau HP kita posisi GPS-nya on, itu memang langsung otomatis posisi kita di mana itu langsung bisa ke tracking. Oke, baik. Ini Pak Jokowi juga harus berhati-hati juga berarti ya. Tapi Jokowi nggak kaya tram lah. Jokowi nggak kaya tram lah. Kita akan sambung ini di segmen berikut nanti Mbak Fani dan juga Mas Ibnu. Pemirsa jangan kemana-mana, Lansetok masih akan kembali.